Hai semangat pagi selamat beraktivitas kembali hari ini saya akan kembali berbagi bagaimana cara melakukan bypass pada handphone vivo seri s1 pro jadi untuk trik dan tips ini bisa teman-teman menggunakan pada handphone seri Vivo yang lainnya yang menggunakan sistem Android 11 selamat penyakitan jika video ini bermanfaat silahkan subscribe like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya disini di channel ini PJ Cidahutu Rensi baik di tangan saya ini sekarang ada handphone vivo s1 pro yang kasusnya terkunci oleh akun Google setelah dilakukan hard reset oleh pemiliknya jadi disini saya coba saya cek dulu untuk sambungkan jaringan sementara saya lewati dulu lalu kita next saja sampai ke halaman utama Apakah benar handphone ini bisa masuk ke halaman utama atau memang terkunci oleh akun Google nya Oke kita lewati lewati lagi klik gunakan sekarang dan betul untuk menggunakan ponsel ini Anda terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset jadi kita harus melakukan FRP Bypass untuk melakukan vp bypassnya sebaiknya teman-teman simak video ini dari awal sampai dengan selesai baik kita mulai saja kita ketik next berikutnya lalu berikut saya lagi untuk pilih lokasi setuju baik disini disambungkan jaringan wifi disini saya coba untuk sambungkan ke jaringan wifi nya sebentar saya masukkan dulu untuk password kata sandi wifi saya dulu Oke kita klik sambungkan pastikan handphone benar-benar tersambung ke jaringan wifi nya kita tunggu sebentar baik setelah tersambung lalu disini oke sudah terhubung handphone sudah terhubung ke jaringan wifi nya kita pilih tambah jaringan di halaman di tab tambah jaringan maksud saya kita ketikkan www.youtube.com oke teman-teman perhatikan www.youtube.com tekan dan tahan tulisan tersebut lalu disini ada P3 pilihan tab oke ada potong salin dan pencarian web kita pilih pencarian webnya dan secara otomatis handphone akan dialihkan ke halangan halaman pencarian web di vivo browser-nya Oke kita tunggu sebentar sampai jaringan stabil dan kita masuk ke oke disini tampaknya handphone masuk ke youtube.com baik di tab paling atas di menu vivo browser ini tunggu sebentar Hai teman-teman agak sedikit lemot untuk wifi saya Oke di tab paling atas teman-teman ketikan di pencarian halaman vnroom.net Oke kita ketik vnroom spasi bypass kayak dia vnroom spasi bypass pilih dan tekan untuk vnroom bypass secara otomatis handphone akan melakukan pencarian disi baik disini kita pilih bypass Google account 2022 vnroom Oke kita sudah dialihkan ke halaman vnroom.net nya disini ada beberapa pilihan menu baik disini kita cari selahnya kita coba masuk lewat Google search app Oke teman-teman ketuk saja untuk pilihan Google search app nya eh Oh sebentar maaf kembali dulu Oke Google search app Oh iya ini dia Google search app lalu pilih Google dan secara otomatis handphone akan dialihkan ke halaman Google pencarian di tab pencarian Google telusuri eh teman-teman sekarang ketikan huruf V Hai lalu strip Hai lalu app st Oke disini ada saran untuk dari aplikasinya kita pilih aja via app st dari aplikasi aplikasi anda ini Oke kita ketuk saja setuju untuk ini kita lewati Oke secara otomatis handphone sudah dialihkan ke halaman via pp st-nya atau via pp store nya di menu pencarian perhatikan teman-teman ketikan quick shortcut maker sampai keluar saran untuk aplikasi quick shortcut shortcut maker nya oke di sini ada pilihan quick shortcut maker ketuk saja lalu kita ketuk dapatkan Hai biarkan handphone akan melakukan instalasi secara otomatis baik untuk proses instalasi ini biasanya berlangsung hanya beberapa detik saja jadi kita tunggu saja Oke bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini saya minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar eh teman-teman bisa mendapatkan video update seputar dunia Android Oke sebentar kita lanjutkan masih proses memasang aplikasi quick shortcut maker nya Oke sekarang sudah selesai kita buka saja untuk aplikasi quick shortcut maker itu baik kita tunggu sebentar untuk proses loading nya oke di sini di pilihan paling atas pencarian teman-teman ketikkan factory test factory spasi Hai eh factory spasi test nah ini dia untuk saran aplikasi factory test nya teman-teman ketuk Oke 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 di sini kita pilih dari atas ketiga ya 123 Oke kita coba Hai utuh maaf tampaknya saya salah untuk ketuknya jadi sini saya kembali dulu kembali Oke di sini kita berhitung saat yang ketiga 123 Oke ini dia kita ketuk coba baik di sini ada beberapa pilihan di engineering mode ini ada tiga tab di atas pilih tab yang ketiga lalu pilih yang paling atas Oh maaf sebentar saya terketuk tembanya Oke kita pilih paling atas back to home Oke selanjutnya kita pilih ini tialis to English ketuk klik saja dan tunggu beberapa saat apakah handphone bisa masuk secara otomatis baik Alhamdulillah tampaknya handphone sudah bisa masuk ke menu utamanya cukup mudah untuk melakukan FRP Bypass pada handphone Vivo S1 Pro ini jadi eh Vivo S1 Pro ini menggunakan sistem Android 11 Oke di sini saya coba cek untuk ke setelan atau ke setting baik teman-teman Scroll kebawah kita akan coba rubah untuk bahasanya Oke sistem manajemen selanjutnya kita pilih language dan input Oke di sini teman-teman pilih language nya dan rubah ke bahasa Indonesia baik sekarang yang handphone sudah kembali ke bahasa Indonesia Oke kita lihat untuk tentang ponsel nomor model Vivo 1920 menggunakan versi Android 11 handphone ini menggunakan kapasitas RAM 8GB dan internal 128GB baik bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini sekali lagi saya minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini agar eh channel ini bisa berkembang dan saya bersemangat untuk membuatkan video-video terbaru kembali seputar dunia Android smartphone baik eh demikian dari saya untuk kali ini semoga video ini bisa bermanfaat dan ingat selalu pesan saya jangan lupa untuk bersetengah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati